Intro Saya ingin soan dengan Pak Erlangi Hattafel sebagai Menko Perekonomian Saya sudah berkomunikasi dengan beliau, selama ini juga sudah sangat dekat Namanya juga sesama ketua mempartai politik, apalagi kami dalam satu koalisi yang sama Tetapi khusus hari ini saya menghadap beliau sebagai Menteri ATR dan Kepala BPN Yang berada di bawah Koordinasi Menko Perekonomian Dan hari ini, sore ini saya ingin berdiskusi sekaligus juga Tentunya berkoordinasi, memohon arahan sekaligus apa saja yang menjadi tugas yang harus diselesaikan Yang tentunya berkaitan dengan reform agraria Kemudian juga kita ingin menyukseskan investasi dan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang Yang membutuhkan tentunya kesiapan lahan, kepastian hukum, dan juga iklim yang sehat Dan tentunya di bawah Koordinasi Menko Ekonomi Saya dan teman-teman yang lain tentunya ingin menjadi bagian sukses dari usaha besar sekaligus Terima kasih Terima kasih Saya senang sekali hari ini bisa bersilaturahni sekaligus juga saya mohon arahan Berkoordinasi dengan Bapak Menko Perekonomian Karena Kementerian ATR dan BPN ini berada di bawah Koordinasi Menko Perekonomian Sehingga patut rasanya di minggu pertama ini saya melakukan kunjungan secara resmi Sekaligus juga tadi saya mencatat beberapa yang menjadi prioritas dan atensi Yang harus segera kita carikan solusinya bersama Tadi Pak Menko menyampaikan bahwa sejumlah proyek strategis nasional dan target-target pencapaian yang juga ditetapkan oleh Bapak Presiden Jokowi Termasuk terkait dengan reform agraria harus kita kerjakan dengan serius Karena 8 bulan terakhir ini tentu kita ingin semua yang telah dikerjakan bisa dituntaskan Paling tidak mencapai target-target yang terbaik Kalau tadi tanya masalah mafia tanah juga Pak Menko menyampaikan Tentunya kita serius benar akan melakukan langkah-langkah yang tegas Karena bagaimanapun tidak boleh ada yang melawan hukum di negeri kita Apalagi kalau berhadapan dengan rakyat, rakyat kecil terutama Yang jelas kalau ada rakyat kecil yang disolimi Atau yang di buat susah hidupnya oleh mafia tanah Sudah pasti pemerintah akan hadir membela rakyat kecil Tetapi kita juga ingin benar-benar memahami situasinya Karena situasi tanah dan sengketa ini seringkali kompleks Jadi sudah lama carut-marut dan lain sebagainya Jadi tidak boleh juga kita sembrono Kita ingin cepat tapi juga harus dengan diteliti dengan baik Dengan dengan pro dan pro dan pro Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih